Halo Sobat Rubang82, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Rumah Bangunan82 Channelnya belajar para tukang pemula yang selalu berbagi tutorial, tips, dan trik Semoga menginspirasi Oke Sobat, pada video kali ini Yaitu tentang cara membuat acian tembok yang benar Atau cara membuat acian tembok halus Seperti apa prosesnya? Kita simak sama-sama ya Jangan kemana-mana Sebelum kita lanjut ke videonya Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Atau pengunjung baru Jangan lupa like, komen, subscribe Bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya ya Terima kasih Oke Sobat, untuk mendapatkan hasil acian yang halus Tentunya dalam pembuatan semen aciannya harus kita lakukan dengan cara yang benar ya Supaya dalam pengaplikasian semen aciannya juga enak atau mudah ya Sehingga nanti hasilnya juga akan maksimal Dan untuk cara membuat acian tembok yang benar Atau cara membuat acian tembok halus Di antaranya ada dua cara Dan cara ini mungkin pada sebagian tukang itu sering menggunakannya Atau sering menggunakan cara ini Dan ada juga yang tidak menggunakan cara ini ya Untuk video ini saya khususkan buat pemula ya Dan untuk cara membuat acian yang benar Kita siapkan air dalam wadah ember setengahnya ya Atau separoh ember Kemudian untuk semennya tinggal kita tabur-taburkan saja Di atas airnya Atau ke dalam embernya ya Yang harus diperhatikan untuk cara membuat acian Seperti ini adalah cara menaburkannya Jadi untuk menaburkannya itu Jangan terlalu fokus pada salah satu titik ya Harus menyebar di setiap sudut embernya ya Supaya hasilnya nanti juga empuk Tidak keras ya Kalau kita taburkan hanya di salah satu titik Itu nanti hasilnya akan agak keras Ini adalah cara yang pertama Lalu untuk cara yang kedua Langsung saja kita ambil semennya Kita taruh di dalam wadah ember ya Sampai penuh kita isi semennya Kemudian langsung saja dimasukkan ke dalam air ya Seperti ini Untuk air di e-buknya Usahakan banyak ya Sampai kira-kira ember yang berisi semen tadi itu tenggelam Untuk cara yang kedua ini Saya bilang sangat simple dan mudah ya Karena disamping pengerjaannya Atau pembuatan aciannya cepat Kita bisa tinggal-tinggal Atau kita bisa mengerjakan pengerjaan yang lain ya Seperti mempersiapkan untuk dindingnya Yang mau kita aci dan sebagainya ya Dan untuk hasilnya nanti Cara yang kedua ini Dijamin empuk nanti ya Beda dengan cara yang pertama tadi Kalau kita kurang hati-hati Atau kita terlalu buru-buru Menuangkan atau menaburkan semennya Nanti akan jadi agak keras ya Tapi kalau untuk cara yang kedua ini Dijamin empuk nanti hasilnya Kemudian untuk mengetahui Apakah acian yang kita bikin tadi itu Sudah jadi atau belum itu Tandanya tinggal kita lihat Untuk gelembung-gelembung udaranya ya Kalau sudah berhenti Itu tandanya semennya sudah siap digunakan ya Oke Ini sepertinya untuk gelembungnya Sudah mulai berhenti ya Tandanya semen aciannya sudah jadi Langkah selanjutnya Langsung saja kita ambil Rendaman semen tadi Kemudian kita tiriskan Atau kita buang sebagian sisaan air ya Yang masih di atas ember Yang masih di atas permukaan semennya Supaya untuk hasilnya nanti Tidak terlalu encer sekali ya Oke Untuk semen aciannya Sudah bisa diaplikasikan ya Langsung ke dinding Untuk sobat merubang 82 Seandainya punya pengalaman tersendiri ya Bagaimana cara membuat acian yang empuk Atau supaya hasilnya nanti halus Di antara kedua cara ini Lebih simpel dan lebih efisien yang mana Bisa komen di kolom komentar nanti ya Dan juga jika ada atau punya cara yang lain Bisa dibagi disini ya Oke Demikian tadi Tutorial atau cara membuat acian tembok yang benar Atau cara membuat acian tembok halus Mudah-mudahan konten video ini Bisa bermanfaat Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax